Hai VLOVES, selamat datang kembali di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia apalagi kalau bukan VNet Archery Oficial Hai VLOVES, balik lagi bersama aku Siva Aurelia Putri kali ini aku bakal membahas topik-topik yang sangat penting khususnya saat kondisi yang terpertuga saat di pertengahan pertandingan loh VLOVES nah kalau kalian penasaran sama apa sih yang aku bahas di video kali ini jangan lupa tonton sampai habis ya tapi sebelum masuk ke dalam videonya kalian jangan lupa klik subscribe-nya di sini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia panah oke pembahasan yang pertama pernahkah kalian berpikir bagaimana ketika para atlet saat di dalam pertandingan mengalami sakit atau cedera apakah pertandingan langsung dihentikan atau memang ada prosedur-prosedur khusus yang telah disediakan dalam pertandingannya nah peraturan khusus yang telah diadakan di World Archery menyatakan bahwa jika seorang atlet mengalami gangguan kesehatan di pertengahan pertandingan mereka diizinkan untuk meminta waktu istirahat sejenak loh VLOVES namun permintaan waktunya tidak bisa sembarangannya ya VLOVES atlet atau pelatihnya harus mengonfirmasi kepada ofisialnya secepat mungkin loh guys jika situasinya sangat serius atau bahkan membutuhkan bantuan medis tim lapangan pun akan segera memanggilkan tim medisnya loh guys selain kesehatan ada juga situasi di mana busur kalian bisa rusak di pertengahan pertandingan love VLOVES misalnya contohnya tiba-tiba string atau tali kalian putus atau limpetah ataupun side kalian tiba-tiba tidak berfungsi nah sesuai dengan peraturan World Archery jika busur atau peralatan panahan kalian tiba-tiba tidak berfungsi saat pertandingan bahkan atlet diperbolehkan untuk meminta waktu agar mereka bisa memperbaiki peralatan-peralatan mereka loh VLOVES namun waktu yang mereka dapati atau waktu yang telah ditentukan sekitaran 15 menit untuk memperbaiki peralatan-peralatan para atlet yang rusak di pertengahan pertandingan love VLOVES nah dalam waktu 15 menit ini mereka atau para atletnya bisa memperbaiki peralatan mereka ataupun mengganti peralatan mereka di saat mengalami kendala ketika busur mereka atau peralatan mereka rusak love VLOVES tapi kalian harus ingat waktu tersebut tetap dihitung dalam pertandingan ini juga mengapa alasannya para atlet membawa cadangan busur atau tali busur bahkan peralatan-peralatan panahan lainnya agar menjaga-jaga supaya kalau mengalami kendala seperti ini mereka mempunyai cadangannya jadi mereka itu bisa menggantinya dengan cepat dan singkat tanpa memakan waktu banyak loh VLOVES pembahasan yang ketiga disini aku mau bahas apa sih konsekuensinya ketika kita melebihi batas perbaikan atau istirahat jadi tembakan yang dilakukan selama masa perbaikan tersebut akan dianggap miss dan poinnya no love love nah ini itu penting buat kalian yang ingin bertanding kalian harus siap sedia membawa cadangan agar situasi tersebut kalian tidak panik dan kalian sudah tahu solusinya bagaimana jadi kalian wajib membawa cadangan untuk menjaga-jaga situasi tersebut ya VLOVES dengan membawa peralatan cadangan yang siap pakai kalian bisa menghindari pengurangan poinnya love VLOVES nah pembahasannya keempat ini adalah tips menghadapi situasi darurat saat di lapangan tips yang pertama kalian wajib memiliki peralatan cadangan yang harus kalian membawa saat pertandingan love VLOVES nah kalau bisa kalian latih diri untuk melepas pasang tali busur kalian agar ketika tali busur kalian putus di pertengahan pertandingan kalian tidak membuang waktu banyak lanjut lagi di tips kedua yaitu kenali fisik kalian terlebih dahulu sebelum pertandingan dimulai sebelum hari-hari pertandingan kalian wajib mengenali fisik kalian dulu apakah fisik kalian sakit atau apa kalian harus mengenali fisik kalian terlebih dahulu ya guys sebelum pertandingan jangan paksakan diri kalian ketika kalian sedang merasa tidak enak badan atau merasa sakit ya VLOVES dan kalian pun bisa segera menghubungi tim medis ataupun memberitahukan kepada officialnya ya guys ya jadi jangan dipaksain oke tips yang terakhir yaitu tips ketiga hatilah diri kalian bagaimana cara mengalami dalam situasi darurat agar kalian tidak merasa panik atau semacamnya jadi sebelum kalian menghadapi situasi yang darurat kalian sudah melatih diri kalian terlebih dahulu ketika menghadapi situasi-situasi darurat kalian bisa skenario kan saat kalian latihan dalam kondisi darurat seperti busur kotak, tali busur putus ataupun aksesoris-aksesoris yang tiba-tiba rusak dalam pertandingan nah jadi untuk fungsi melatih diri agar kalian tidak panik saat menghadapi situasi tersebut lovey love nah latihan tersebut bisa membantu kalian agar kalian menghadapi situasi-situasi darurat tersebut agar kalian tetap tenang dalam pertandingan di lapangan lovey love lovey love segitu dulu ya pembahasan aku barusan nah jadi kalian sudah tahu kan bagaimana cara menangani ketika pertandingan sakit atau peralatan rusak di pertengahan pertandingan kalian sudah tahu cara menanganinya jangan lupa selalu siap baik fisik maupun peralatan cadangan lainnya untuk menghindari permasalahan yang ada di pertengahan pertandingan loh nah untuk kalian yang lagi cari-cari peralatan panahan kalian bisa langsung hubungi admin online kami disini ataupun kalian bisa langsung check out aja di e-commerce kita seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak nah buat kalian yang mau lihat langsung produknya kalian bisa langsung aja datang ke store-store Vinet Art Cherry yang ada di Solo, Bandung, dan Jakarta kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman panahan kalian ya filof dan jangan lupa komen di kolom komentar ini kalian bisa komen pertanyaan-pertanyaan atau apa aja yang ingin kalian tanyakan agar kita bikinin video dan buat kalian yang belum di subscribe tapi udah nonton jangan lupa di subscribe dulu ya dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan-ketinggalan video-video terbaru dari channel Vinet Art Cherry Official dan kalian jangan lupa tonton video berikutnya disebelah sini ya jangan lupa ditonton